Hai Assalamualaikum salam sehat bro kali ini saya akan memberi informasi saja ini untuk merubah tegangan dari 220 ke 5 volt sebetulnya ini charger bro ini saya beli karena menurut saya murah sekali hanya 6000 rupiah dan sudah saya cek ini terlihat ini IC ncp-1607 ini disebutnya power factor controller Oke kita lihat saja data sheetnya Oke ini data sheetnya tipenya ncp-1607 ini saya ambil dari onsemi.com kalian lihat bila kita melihat spesifikasinya modulnya bukan kacangan kalian perhatikan general feature-nya tidak perlu kalian lihat safety feature-nya saja jadi sudah over voltage protection dapat diprogram pasti ada pengaturannya sepertinya ini pengaturannya saya juga belum mempelajari tapi kira-kira ini r-out 1 r-out 2 kemudian ada sudah open feedback ini mungkin untuk mendeteksi tegangan low atau high kemudian akurasi dan programmable on time ini sepertinya bila terjadi short maka akan otomatis off mantap bukan kemudian over current detectornya sudah akurasi bisa kalian baca sendiri tapi saya rasa ini IC ini memang dilihat dari spesifikasinya bagus sekali kita lihat di di akhir saja di rangkaiannya saya rasa rangkaiannya seperti ini yang di modul oke saya rasa sirkuitnya seperti ini modulnya saya belum cek tapi kira-kira hampir sama oke kita lihat saja hasilnya jadi dengan adanya IC ini menurut saya ini benar-benar barang baru dan tidak begitu kacangan oke sudah saya solder oh ya ini saya beli saya ingin membuat misalkan rangkaian menggunakan tegangan 220 kelima 5 volt misalkan nanti yang akan saya buat sebagai saklar saklar tersembunyi untuk menyalakan lampu saya akan menggunakan ini USB meter oke mudah-mudahan bisa tidak masalah terlihat loh oke saya coba kalian lihat powernya apakah terbaca saya nyalakan bismillah ya bisa powernya boleh dibilang 0 standby kemudian oh saya biarkan dahulu selama kira-kira satu jam apakah ada yang panas oke sudah satu jam kita lihat apakah ada yang panas tidak ada yang panas bro mantap jadi saya rasa ini bagus sekali menurut saya murah sekali tidak 6000 kira-kira saya dapat 5900 oke dan saya yakin karena saya tidak membutuhkan daya yang besar untuk rangkaian sederhana saja jadi dayanya tidak saya coba bisa 500 mili ampere saja sudah cukup paham ya bro oke terima kasih telah berkunjung salam sehat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati